Hujan deras disertai petir yang melanda kawasan Kintamani Bangli dan sekitarnya Minggu 22 Januari 2023 sore telah memakan korban. Seorang mahasiswa S2 bernama IGD Bagus Kastika Yana usia 23 tahun tewas sesaat setelah dirinya tersambar petir. Diduga pemuda Banjar Merta, desa awan Kintamani ini, tengah bermain ponsel sembari berteduh di teras pondokan kebun miliknya. Kapolsek Kintamani Kompol Agus Ruli Susanto menyampaikan korban sempat mendapat perawatan medis di Puskesmas Kintamani. Setelah observasi sekitar 10 menit, korban dinyatakan meninggal. Setelahnya korban kembali dibawa pulang pihak keluarga, di mana proses penguburan Gede Bagus dilaksanakan Senin 23 Januari 2023. Mantan Kapolsek Abian Semali ini menerangkan awalnya korban berteduh di teras pondok atau rumah kebun sambil bermain HP. Sejatinya di lokasi Gede Bagus tak sendiri. Ada kedua orang tuanya yang juga turut berteduh. Kedua orang tuanya berada di dalam pondok, sedangkan korban di luar di teras pondok sambil main HP. Saat berteduh itulah tiba-tiba terdengar suara petir dan menyambar korban. Menurut kesaksian ayahnya, Iwayan Gel-Gel, usia 49 tahun, korban sempat berteriak kesakitan dan minta tolong kepada orang tuanya yang berada di dalam pondok. Saat itu korban dalam kondisi kejang-kejang dan sekujur tubuhnya kaku, selanjutnya dilarikan ke Puskesmas Kintamani. Perjalanan hingga ke Puskesmas memakan waktu sekitar 30 menit. 10 menit kemudian korban dinyatakan telah meninggal. Diketahui Gede Bagus masih berstatus mahasiswa S2 di Undik Nasdenpasar. Atas peristiwa tersebut, Ruli mengimbau masyarakat untuk selalu waspada terhadap cuaca yang sering berubah-ubah belakangan ini. Dia meminta warga agar menghindari menghidupkan peralatan listrik dan bermain HP saat hujan disertai petir. Denpos melaporkan. Terima kasih telah menonton!